Komisi 4 DPRD Kota Jambi meminta agar pemerintah dapat benar-benar memfokuskan realisasi vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal ini agar apabila ada kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% dari pemerintah pusat nantinya, Kota Jambi dapat melaksanakan hal tersebut dengan baik dan tanpa khawatir terpapar COVID-19. Mengingat nol kasus positif COVID-19 di Kota Jambi, saat ini pemerintah Kota Jambi tengah melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan dan juga memfokuskan terhadap realisasi vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun atau usia pelajar SD dan SMP. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, mengharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat benar-benar memfokuskan realisasi vaksinasi pelajar tersebut. Hal ini agar apabila ada kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% dari pemerintah pusat, Kota Jambi juga dapat melaksanakan hal tersebut dengan baik tanpa khawatir akan terpapar COVID-19. Dirinya juga mengapresiasi kepada pihak-pihak terkait yang telah ikut serta dalam mensukseskan vaksinasi, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum yang saat ini efeknya dinilai sangat terasa yakni tidak adanya pasien COVID-19 atau nol pasien di Kota Jambi. Saya berharap ini memang betul-betul di fokuskan dan diseriuskan dan disegerakan. Karena memang kami mendapatkan kabar juga dari baik itu kebijakan dari pemerintah pusat, kemudian di DKI juga sudah mulai memperlakukan pelajar 100% di tatap muka 100%. Harapannya begitu. Nah, memang perlu kerja ekstra nih kawan-kawan dunas kesehatan, teknik polis, galerisnya mengucapkan terima kasih bagaimana vaksinasi untuk masyarakat umum sudah insya Allah sukses dan dampaknya sudah kita rasakan COVID di Kota Jambi sampai dengan detik hari ini sudah nol kan. Nah, tinggal lagi kita bagaimana menyiasati anak-anaknya yang harus sekolah kembali.